selamat datang kembali lagi dalam channel favorit kalian dan hari ini saya akan melanjutkan part 2 Barcelona tanpa Messi kita sisa 2 match lawan Real Madrid dan lawan Chelsea tapi sebelumnya saya minta maaf saya sudah banyak sekali mencoba untuk settingannya pakai OBS dan memang harus ngelag jadi tidak bisa, paling lancar ya ini tapi mengorbankan suara, saya sudah coba mengakalkan dan memang karena device saya dan budget saya terbatas ini sudah maksimal jadi semoga kalian betah kita langsung saja ya karena sudah banyak dijelasin di video pertama kita langsung main disini kita buy form biasa ya dan yang muncul kayak gini ya oke Griezmann, Aguero, Dembele De Jong, Pedri, Busque Lenglepike, Emerson Jordi Alba ya ini hampir keseluruhan pemain yang worth it buat dimainin ya disini ada Depay, Coutinho, Ansufati bisa dicoba Ansufati mungkin actually ya saya sudah mainin pertandingan ini tapi apa namanya ngelag yang saya bilang OBS nya jadi sudah coba Ansufati dan yang lain-lainnya kayak Alex Colado dan mereka nggak memberikan hasilnya terbaik Pianik bagus betul ya cuman ya karena ini ulang lagi gara-gara record yang sebelumnya ngampas jadi yaudah saya bakal tunjukin Ansufati ya kalau misalkan Ansufati ngampas kita bisa ganti ke 3 opsi ini Coutinho Griezmann Depay dan Bradwhite lagi turun ya sayangnya yaudah kita ikutin aja sih sebenarnya kalau mau Griezmann juga nggak apa-apa Griezmann aja dulu deh Ansufati nanti main di babak kedua mungkin kalau sempet soalnya kalau kita lihat ya ini Real Madrid hampir all out kecuali ya Marcelo dicadangkan Gerd Bell Benzema ya sisanya itu cross Casemiro Madrid Courtois main Alaba main Carvajal main Ender Militao ya memang lebih bagus startnya daripada Nacho disini dan ya Mendy yang main ya oke langsung aja lah kita main sesuai dengan tadi dipilihin komputer berperti biasa Real Madrid putih-putih dan Barcelona Red Blue Burgundy ya langsung aja ya jadi abis ini pasti nge-like pas mau shooting di stadion camp karena kita main di home jadi jangan terlalu berharap banyak ya namanya juga bukan laptop yang high spec gitu jadinya terima saja lah nasibnya saya rekam ini di tanggal 14 Agustus ya 2021 dimana udah mulai Premier League Arsenal kalah lawan Redford 2-0 dan ya sisanya udah mulai juga kayaknya ini kecil banget sesuara kelihatan gak itu wait di luar dugaan cepet animasinya gak gak patah-patah ya semoga aja hasil akhirnya gak patah-patah lah ya karena kan kemarin emang enak dilihatnya kalau permainan bolanya tapi suara sayanya itu yang udah kayak reporter di jalanan tau gak sih banyak noise-nya ya emang kayak gitu sih ya Griezmann nomor 07 Aguero 10 ya Aguero saya mainin gak bisa maksimal gak tau kenapa tapi kalau Bradwood yang main dia selalu ngasih peluang bagus ketika bermain ya oke ah disini disini tetap nge-freeze kalau misalnya mau ganti ke apa formasi ya tapi ya gak masalah sih bisik-bisik jadinya ya komentatornya oke ya oke ya tiga tengah kita udah tiga tengah eti yaitu deong deong busque dan juga pedri sedangkan di real madrid juga sama bedanya ya dia gak pake striker benzemanya kita juga gak pake breadweight kita ngepur pake Aguero hazard hazard the paling tinggi itu jadi no doubt ya harus hati-hati kita walaupun dia langgaran cedera tapi quality-nya masih ada Jovic Jovic juga gak gak jelek-jelek amat kok semuanya 80 kalau kita kita juga 80 gak sih oh ya Emerson cuma 70an dan kickoff sudah dimulai di Camp Nou kandang Barca El Clasico tanpa Messi tanpa Ronaldo dan tanpa Benzema juga disini ya semuanya wajah-wajah baru saya gak ada Vinicius ya jadi kalau saya bilang sih ini mantan bintangnya Premier League nih ya hazard dan juga aduh umpannya salah hazard dan juga Aguero dua-duanya udah pernah cetak rekor jadi pemain terbaik Premier League dan bisa gak di La Liga mereka membuktikannya kalau hazard sih you know aduh kenapa nih oh diambil saja oleh hazard dia gak mau ada throw in cepat sekali hazard wah bahaya masih kurang minum nih pemain saya oke baik sekali Osman Delmele di tackle dari belakang sangat berbahaya dan Modrik langsung mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini di menit ke-10 kita lihat sama-sama jelas sekali tidak ada hal yang bisa dikompromi dari tackle seperti itu ya kita opor aja cari aman Dembele baik sekali Dembele kontrol bolanya umpankan ke kiri sana oke tercuri bolanya gagal tadi sepertinya Griezmann dan hazard sendirian dia baik sekali Lengle menbuktikan kualitasnya lalu ada hazard Mendy 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 oh oh berbahaya Real Madrid kembali lagi oke amankan saja langsung aja Griezmann Griezmann berikan bola sayang sekali terpotong terlalu mudah dibaca penyerangan dari Barcelona belum ada shooting-shooting berbahaya dari oh ya Barcelona terus ditekan oleh El Real kita lihat Los Galaticos dengan Trisula terbarunya Jovic Rodrigo dan hazard dan Jovic tadi baru saja melepaskan heading namun belum memenuhi sasaran Ter Stegen pendek saja seperti biasa saya suka banget ketika di update kayak ginian ya karena favorit saya emang short jarang banget saya long oke depan ada Aguero disana shooting gol 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 sergi gol Aguero cantik sekali langsung through pass ini adalah gaya bermain on blue heaven yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Oper, Oper dan Pedri Terumpas yang sangat luar biasa Aguero buka ruang sedikit Shooting Menaklukkan Tiba Okurtoa Menghasilkan gol perdana Dan mengubah skor menjadi 1-0 Untuk FC Barcelona Nice Aguero Walaupun kamu salah pakai nomor punggung Tapi ya gitu lah ya Nomor punggung warisan Messi Kalau mau dikasih ke Aguero gak salah Kalau mau dipensiunkan Ya itu tergantung Barcelona nya Mau atau gak ya Bisa aja ya Nomor punggung 10 itu terlalu gede loh Buat dipensiunkan Kecuali kamu Milan ya Nomor punggung 2, nomor punggung berapa lagi Itu dipensiunkan semua Menghormati legend Kalau misalnya Chelsea Dia 25 sama 26 Itu dipensiunkan Gak ada yang pakai lagi Kayaknya ada yang pakai Tapi pas buat training doang Waktu itu precision Tapi gak Gak dilanjutin Ada historical nya Di transfer mark Tapi kan Buat kompetisi Kagak dipakai Itu 25-26 Oh penyelamatan yang sangat luar biasa Dari Ter Stegen Tadi cukup berbahaya Bisa shooting dari Ruang sempit Yovic Tanggap saja oleh Keeper nomor 1 kita Ter Stegen Cepat langsung saja Uh Di hantem gitu Gak pelanggaran kah Wasit Sergio Busket Aduh Baik sekali tadi Lidi tengah Dari Real Langsung menutup ruang Oke Kita dari samping Coba Dembele Yang sudah membuktikan Bagusnya dia Lagi on fire juga Dembele Melewati Mendy Dan memberikan umpan Dan tidak ada yang Menyambut disana Positioningnya Griezmann jelek amat Ya ampun Dia terlalu menusuk Sedangkan Aguero Sudah ada di tengah Itu tidak baik sebenarnya Tapi yaudah Hmm Kasemiro Alaba Heather Miletau Ferlan Mendy Tony Cross Kedepan dia Ada Luka Yovic Memainkan bola Sangat luas Ruang yang ditinggalkan oleh Barcelona Dan syuting Rodrigo Sayang sekali tidak bisa menemukan Sasarannya Masih kosong Untuk Real Madrid Walaupun Serangan yang cukup bagus Ini Tiki takannya Barcelona malah Ketular ke Madrid Ya Bagus itu Build upnya Ya Kita dikelabui dengan Apa yang Uh 91% Madrid Kumpannya Baik sekali Wits Pelanggaran wasit Jelas Langsung saja cepat Emerson Dikan kepada Dembele Pedri Pendek Griezmann Griezmann Pada Aguero Tapi dikat dengan baik Oleh Alaba Menghasilkan tendangan pojok Disini ada Jordi Alba Emang Jordi Alba ya Griezmann juga bisa sih Griezmann kaki kiri kan Oke Griezmann Ancang-ancang dia Crossing Ada siapa disana Masih dikejar bola Ada Eder Meletow Menguasai bola Umpankan langsung ke depan Jauh Modric Sudah mendapatkan kartu kuning Dan ini cukup berbahaya Kita lihat Luka Jovic Terbebas Dia syuti Ini dia yang saya takutkan Kerjasama yang cukup baik Antara pemain Real Madrid Menghasilkan gol Untuk menyamakan kedudukan Menjadi satu sama Di menit 46 Tambahan waktu Di babak pertama Luar biasa Luar biasa Ya Ini Di bounce balik Rodrigo Bermain sangat bagus Satu Kesalahan Yang dilakukan oleh P.G. Membiarkan Luka Jovic Terbebas Padahal saya Sudah suruh mundur loh Serius Sudah suruh mundur Tapi ya Sudah gak ada speed lagi Ini Back ya Tapi Dia mau pressing ya Dan akibatnya Seperti itu Babak pertama Sepertinya akan ditutup Dan ya Satu sama Mewarnai El Clasico Tanpa Messi Dan Ronaldo Dan Benzema pun Juga gak ada disini Ya Masih dicadangkan soalnya Kalau Luka Jovic Nyetak gol Kayaknya Benzema Gak ada chance buat Masuk Oh Baterai ini Startnya Sangat jauh ya Untuk Real Madrid Keunggulannya 8 shoot 5 on target Sedangkan kita Satu kali shoot doang Berarti harus Ada sesuatu Yang diperbaiki Untuk saat ini Si Ya Pique Dimain-mainin Si itu Cuman Pique kenapa Di kiri ya Tadi Harusnya Leng Leng Ya Pique kita bisa ganti Tadi sih Ini kok Nge-lag ya Eric Garcia Atau Oscar Mungkin Busket juga bisa Jadi Itu sih Opsi Oh ya Oh ya De Jong Bisa jadi Back juga Wow Ini Gelandang Super Bisa Coba kita Taruh Busket Di Back Terus Kita Masukin Pianik Dari kiri Oke Kesalahan Dari Barcelona Eh Dari Real Madrid Namun Gagal Kita Kamanfaatkan Karena Kagok Saya Masih Ngobrol Tiba-tiba Langsung Dikasih Durian Mentah Ya Gimana Ini Jordi Alba Eh Hmm Oke De Jong Santai Santai Kita Gak Bapak Harusnya Aturan Ter Stegen Cuman Satu Gol Doang Yang Boleh Bersarang Di Gawang Tiap Match Semoga Masih Bisa Dikip Ya Di Siaran Percobaan Kebobolannya Cuman Satu Doang Emang Sama Ter Stegen Ini Menarik Kalau Misalnya Tiap Kali Kita Pertandingan Di La Liga Asal Kita Cetak Dua Gol Aje Dan Kali Ini Tony Cross Mendapatkan Kartu Kuning Setelah Tadi Modric Di Babak Pertama Terlihat Melanggar De Jong Dan Oh Ya Tackle Yang Tidak Bersih Ngajak Ribut Wasit Juga Oke Itu Di Belakangnya Jersey Real Madrid Ada Apa Sih Saya Bingung De Jong De Jong Shooting Yang Ya Bisa Di Block Tentunya Dan Mudah Oleh Courtois Masih Satu Sama Kita Pemanasan Aja Dulu Shooting Shooting Aja Dulu Soalnya Kan Status Shooting Jelek Itu Di Shoot Shoot Aja Uh Hazard Bisa Mendapatkan Umpan Yang Sangat Berbahaya Tadi Hampir Hampir Saja Tapi Posisinya Memang Kurang Menguntungkan Cuman Crossing Bisa Nemu Hazard Itu Luar Biasa Dari Carvahal Yang Sebagai Kapten Eden Hazard Lebih Banyak Tasnya Dibanding Jovic Sama Kasemiro Kita Lihat Dari Sisi Kanan Coba Kita Membangun Serangan Osman Dembele Osman Dembele Kenapa Ini Kenapa Kalian Main Kayak Gitu Tunggu Tuduh Oke Apa Nih Kayaknya Diving Diving K Pelanggaran Pelanggaran Penalti Harusnya Tapi Sepertinya Diving Ya Sepertinya Diving Karena Gak ada Pemain kita Yang protes Dan Eden Hazard Di Kartu Kuning Hadiah Akibat Diving Mencari Penalti Dia Hei Kau Bukan Sterling Sterling Banyak Ya Ini Kayaknya Gaya Pemain Barcelona Kan Kayak Gitu Semua Dan Ya Banyak Sekali Tackle Yang Diberikan Pemain Madrid Emang El Clasico Harusnya Panas Kayak Gini Tapi Saya Jarang Ngetackle Permainan Saya Clean R1 X Buat Nyerang Kecuali Ya Udahlah Gini Aja Oh Dikasih Tackle Sama Saya Langsung Dikasih Kartu Kuning Oh Enggak Cuman Diceramain Lagian Agak Bersih Sih Harusnya Coba Kita Lihat Lagi Ngetes Tadi Saya Tackle Siapa Tahu Ya Kan Ya Bola Bola Kena Bola Duluan Jadi Enggak 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 Salah Tapi Enggak Sepenuhnya Makanya Langkaran Oke Ya Masih Satu Sama Lebih Banyak Real Madrid Dembele Dembele Hei Bagus Kali Dembele Aduh Aduh Aguero Kenapa Lepas Padahal Saya Udah Nggak Lari Mendy Umpan Umpan Yang Berbahaya Seperti Ini Sangat Menakutkan Dan Out Saja Gagal Tadi Yovic Dan Isko Masuk Menggandikan Eden Hazard Yang Sudah Mendapatkan Kartu Kuning Kita Juga Ganti Pemain Udah Menit 70 Soalnya Kayaknya Melempem Gitu Busket Kayaknya Bagus Tapi Gimana Ya Probably Sergi Roberto Aja Kita Masukin Terus Grisman Nggak Kelihatan Jadi Sejani Saya Yang Belum Main Itu Ansuf Fati Sebenarnya Mau Masukin Kotinya Kalau Menang Si Yaudah Ansuf Fati Biar Kalian Bisa Lihat Ansuf Fati Siapa Tahu Dia Tiba Tiba Gacor Kalau Ditonton Sama Kalian Langsung Disorot Lagi Ansuf Fati Ansuf Fati Ini Kalau Saya Main Master Lik Pasti Saya Keep Masih Muda Dan Udah Ratingnya 82 Itu Nggak Saya Edit Loh Jadi What Else Gitu Maha Carinya Barcelona Juga Dia Dan Isco Melesatkan Tembakan Pertama Ini Sergi Roberto Dikasih Jam Main Malah Dia Membiarkan Isco Bisa Senak Jidat Jaga Oh Ya Udah Lama Ya Saya Nggak Main 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 Marking Ntar Luka Kune Chelsea Pasti Oke Leng Leng Baik Sekali Leng Leng Menangkan Duel Ada Ansuf Fati Disitu Ansuf Fati Ya Bolanya Tercuri Boom Tangkap Saja Dengan Buda Oleh Ter Stegen Masih Satu Sama Real Madrid Sangat menguasai Pertandingan Ya Nggak Heran Ini Taktiknya Barka Nggak Saya Ubah Sedikit Pun Ya Emang Kumen Tetapin Kayak Gini Ya Udah Dari Default Kalau Saya Mungkin Ada Yang Diubah Kalau Di Master League Makanya Kalau Mau Master League Ada Barcelona Satu Musim Aja Minimal Itu Nanti Kita Bakal Buatkan Oh Shooting Yang Cukup Lemah Tadi Jordi Alba Tadinya Mau Ngoper Tapi Udah Memcet Kotak Maklum Hei Bagus Sekali Leng 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 Masih Bola Lepas Ternyata Dan Shooting Berbahaya Dan Bola Keluar Lampangan Jovic Sangat Berbahaya Ini Masa Depannya Real Kalau Misalnya Dia Masih Bisa Ditepis Oleh Ter Stegen Sangat Luar Biasa Penampilannya Dua Pertandingan Terakhir Luar Biasa Ditambah Yang Ini Sudah Komplit Tunggu Aja Itu Newer Melempem Dan Keeper Nomor Satu Jerman Abis itu Soalnya Keeper Jerman Yang Paling Mudah Buat Calon Penggantinya New Year Fred Noble Paling Itu pun Lagi Dipinjemin Oke Satu Sama Ternyata El Classico Setidaknya Kita Ada Poin Disini Satu Hal Yang Harus Disyukuri Tentunya Karena Kita Dari Tadi Diserang Mau Gimana Lagi Terima Nasib Saja Dan Setidaknya Ada Tiga Shoot Oh Passing Kita Lebih Banyak Cuman Lebih Banyak Miss Juga Safe Udah Jelas Terstegen Banyak 6 7,5 Terstegen Lukas 7,5 Juga Tapi Dia Percetak Gol Namanya Juga Di Hargaila Kalau Misalnya Gak Ada Gol Lukas Ya Kita Barcelona Menang Tapi MVP dari kita Itu Luka Yovic Dan Pique 4,5 Emang Gara-gara Kesalahan Dia Yovic Bisa Jebolin Aguero Pedri 70 Sisanya Ansuf 4,5 Juga Karena Dia Anda Lihat Sendiri Chelsea Menang Lawan Atletico Madrid 2-0 Cukup Gede Di Pertandingan Seperti Ini Jadi Ini Kayak Berasa Final Kalau Kita Lihat Real Madrid Udah Selesai Dengan 3 Poin Paris Dan Atletico Dia Bakal Bermain Tapi Nggak Bakal Bisa Jadi Juara Jadi Antara Barcelona Dan Chelsea Dua-duanya Belum Pernah Kalah Kalau Barcelona Dua Kali Menang Satu Kali Seri Dan Kalau Chelsea Ini Satu Kali Menang Dua Kali Seri Kalau Kita Seri Menang Paru Musim Tapi Hitungannya Kalau Disini Cuman Kita Nggak Bakal Mainin Home Away Cuman Sekali Doang Kita Lihat Kondisi Pemain Kita Sayang Sekali Down Padahal Dia Bagus Araujo Yang Diminta Untuk Mermain Oke It's Oke Pedri De Jong Sergi Nodes Di Kiri Roberto Di Kanan Oke Debele Aguero Griezmann Saya Coba Pake Memphis Oh Jangan Coutinho Dan Bradway Aja Ya Jelas Sergio Busquets Sayang Sekali Nggak Bisa Menemani Di Final Match Kita Jadi Kaptennya PK Oke Understable Have a Nice Day Apalagi Kayaknya Udah Itu Aja Ini Apa Ini Arnau Tenas Saya Baru Lihat Keeper Ya Iya Lah Nggak Baka Kepake Neto Aja Nggak Kepake Disini Oke Kita Pakai Bradway Dan Ternyata Chelsea Pakai Temi Abraham Barclay Barclay Harford Skante Kovacic Jorginho Dicadangin Tiago Silva Kapten Nggak Pakai Aspili Berarti Rich James Christensen Rudiger Chilwell Kepa Hahaha Kayaknya Nggak Full Force Ini Chelsea Ada Apa Kita Ngalah Chelsea Pakai Biru Karena Dia Home Dan Kita Pakai Pink Yang Belum Pernah Kelihatan Pink 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 Chelsea Sama Barcelona Pernah Bertanding Di Mesin Sebelumnya 2020 2021 Itu Yang Cewek Di Final Liga Champion Chelsea Kalah Di Bantai Itu Sepak Bola Wanita Udah Banyak Berkembang Jadi Kongrets Udah Enak Dilihat Kok Nggak Main Jambak Jambakan Kayak Smackdown Kan Itu Kalau Cewek Lewan Cewek Jambak Jambak Tapi Ini Enggak 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 Nge Klihatan Banget Kalo Enggak Kartu Merah Kalian Ada Peraturannya Harusnya Kayak Gitu Kartu Merah Biar Biar Tobat Semuanya Jambak Jambak An Main Bagus Kok Kayak Di Chelsea Itu Pemain Ceweknya saya tahu, Care, terus ada Harder, ada si nomor punggung 10 dari Asia juga ada satu Nomor punggung 14, Kirby, itu pemain sepak bola Chelsea yang wanita Bagus-bagus sih mainnya Cuman di final Liga Champion nggak tahu, harusnya back-nya Chelsea sama keeper-nya Chelsea itu bagus yang cewek Tapi kebobolan gol-ponyol gitu kayak nggak bisa defense Ya itu nilai-nilai setitik rusak susu sebelah angka, istilah peribahasannya bilang Wih, ya lihat tuh ya, Werner dicadangin tadi terus, apalagi tuh Lukaku ya Dipilihnya Abraham loh, aduh mungkin karena dia ada hubungan dengan Abramovic Anyway, ya siap-siap, Chelsea akan segera kick off Dengan bola hitam merah yang saya tidak preferable banget Semoga kita menang, atau at least kagak kalah itu udah juara Chelsea Langsung saja menekan dan syuting, berbahaya syuting lagi Oh my god, menit kedua langsung ke jempolan Tidak sangat disangka-sangka ini bisa terjadi Kai Havert sangat mencipta gol kemenangan Chelsea di final Liga Champion selawan Manchester City Kembali membutikan tajinya Kita lihat Buckley, santaikan langsung ke depan Temi Abraham lepas Kai Havert syuting pertama masih bisa didenai sama Stegen Tapi syutingan kedua sudah tidak bisa lagi Karena sudah ke kiri lepas Empat pemain Barcelona Bengong itu, aduh Parah sih Itu siapa sih, Araujo ya Araujo ya Nih, Araujo tuh Araujo dan PK lagi penyakitnya ya PK gak bisa stay on position Araujo gak bisa kejar si Havert Dan ya, sampai Roberto masuk ke tengah loh Itu secara formasional itu udah jelek banget Dan syutingan pertama Masih melambung, Paduka Lord Braithwaite Braithwaite maksud saya Masih, masih pagi sih Kesempatan masih terbuka lebar ya Kovacic Ngeganggu Paduka nih Dia udah dapet nomor 08 ya Buckley gak tau nasibnya kemana Tapi Buckley bagus loh tadi Ya, pelanggaran Araujo Aduh Ini Dikasih kesempatan Malah Gimana gitu ya Kamu heading-heading punggungnya Temi Abraham Ya, gimana Ya, ampun Rich James Jadi pengeksekusi Free kick jauh Havertz Havertz Shooting Berbahaya ini Bocah ajaib dari Jerman Kai Havertz Satu kali lagi dia Membahayakan gawang dari Barcelona Kita tidak boleh kalah tentunya ya Apa saya harus marking Havertz ya Ini Sergi Nodes Wait Oh Mateo Kovacic 2-0 Berdiri cukup Bebas dan lepas Tidak ada yang mengawalnya Dan langsung Menceposkan Bola ke gawang Ter Stegen Ter Stegen Ter Stegen harus memungut Bola 2 kali Di pertandingan ini Dan waktu Hanya Berjalan 7 menit Kita sudah tertinggal 2-0 dari Chelsea Gimana mau Cel Ya, ampun Kovacic Menit ke-8 Oh my god Kovacic emang jadi worth it Kasih Nomor ke-8 Sergi Nodes Di tackle dia Aduh Tidak pelanggaran bersih ternyata Kepa Aduh Ini arah ujo Ya ampun Penyakitan Beneran Serius Woy Jangan Jangan bikin saya Pergantian Super Sub Cepet nih Brad Bagus kali Dembele Masih melenceng Aduh Arah ujo Beneran deh 2 kali dia 3 kali Tambah 1 gol Aduh Arah ujo I'm so sorry But You miss up Saya bakal paksa Lengle Sama Busket Paling ya Ya Saya paksa Lengle Sama Busket Langsung Main loh Pada ini Bocil-bocilnya Gak bisa diandalkan Astaga Ya Kalau ini Kayaknya Gak ada masalah Busket Lengle Pike Ampun Dari tadi Ini mentah Kalau Di master league Berarti Saya bakal jual Pike Norfung 3 juga Lumayan Bisa dikasih Ke yang lain Nih Lebih bagus Harusnya Jangan bikin Saya kecewa Baik sekali Coutinho 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 Masih Dapat Bolanya Bagus Sekali Coutinho Coutinho Aduh Kai Havert Sekali Gini Umpan Jauh Susah Dikejar Itu Biarin aja Oh Dia Dia main Long pass Terus Chelsea Udah Udah 2-0 juga Udah enak Dia Pewe Kita harus Kejir Satu Goal Dulu Hadapan Satu Laun Satu Dengan Keeper Kepa Arisabalaga Dan Kita masih punya harapan Barcelona Sangat luar biasa Dembele Di sisi kanan Kayaknya Bagus juga Dembele Gayanya Langsung Melihat-lihat Pemandangan Stamford Bridge Apakah Anda Tertarik Untuk pindah Tapi kita Nggak ada slot Ini udah penuh Soalnya Ada Zayek Ngapain Coba Beli Dembele Kang Cedera Gitu Saya lupa Matiin Notif Web Ada Kedengeran Nggak ya Semoga Itu bukan Dari kalian Kalau misalnya Kedengerannya Martin 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 Ayo Martin Ay Harus dipanggil Lord Atau Paduka Baru Baru Gacor Tapi Bagus Dia Keep in Touch Ball Emang Kalau Saya Niatnya Ngelatih Barcelona Red Wad Ayo Yang Jadi Striker Dia Nggak jelek Kok Nggak jelek Cuman Emang Kalau Dilihat Quality Barcelona Yang Big Big Club Itu Nama Seperti Dia Harusnya Nggak Terlalu Worth it Dan Akhirnya Dinaikin Disebut Sama Publik Jadi Lord Lord Red Orang Sama Denmark Dia Main Terus Walaupun Nggak Cetak Goal Main Cetak Goal Malahan Cetak Goal Di Euro Bagus Kok dia Enak Pakai Bright White Serius Cotinho Aja Bagus Cuman Tadi Dibody Sama Dua Orang Langsung Hilang Polanya Kita Belum Boleh Bersantai 21 Masih Chelsea Kayaknya Agak Menggendorkan Serangan Ini Mainnya Kebaca Banget Ya Passing Long Ke Rich James James Langsung Crossing Ketengah Kayak Gitu Banget Sih Mainnya Apa Apa Esensi Bagusnya Kalau main Kayak Gitu Kotinya Bradway Aduh Kurang Deket Ya Bradway Tadi Buat Dapetin Bolanya Ayo Dapetin Gol yang Tadi Itu Cakep Banget Barkley Barkley Langley Gangguan Bagus Kali Ini Fix Langley Buske Bagus Banget Setelah Dia Masuk Kayaknya Chelsea Gak Dapet Peluang Sama Sekali Yang Bagus Kayak Berbahaya Di Awal Tadi Pike Yang Kerok Ditambah Araujo Udah Mantep Hei 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 Aduh Mantap Ayo Ah Kotinya Ilang Lagi Bolanya Kayaknya Dia Susah Berduel Sama James James Bagus Banget Ini Satu Asis Dari Corner Itu Bagus Banget Jadi Kalau Pun Tadi Kovacik Gak Nyampe Kovacik Itu Bisa Nyampe Ke Pemain Lain Bahayanya Minta Antun Posesion Kita Unggul Tapi Shot Jelas Banget Chelsea Hanya Saja Di Menit Menit Awal Kita Dgedor Sama Chelsea Chelsea Kayak Lawan VIR Kemarin Bagus Banget Menit Menit Awal Tapi Menit Menit Oh Shit Brad White Dimarking Pak Udah Ketahuan Bers Jadi Di Menit Menit Awal Pas Super Cup Itu Chelsea Bagus Tapi Abis Zayek Ditarik Itu Udah Ampas Banget Zayek Lagi On Fire Kena Cedera Lagi Ibrahim Busket Bagus Kali Nutup Langsung Serangannya Chelsea Nah Ini Busket Emang Udah Kapten Barca Fix Dia Hei Dembele Terlalu Jauh Siapa Cilwell Sekila Alonso Leng Deyong Pedri Pedri Sang Pemberi Asis Dua Kali Ke Aguero Dan Ke Dembele Bagus Kali Dia Visinya Jelas Banget Pedri Nih Ditutup Rapet Ya Ampun Brad Witt Juga Dikawal Lagi Ayo Ada Siapa Disitu Lagi Dan Langsung Saja Dibuang Oleh Back Back Chelsea Christensen Sepertinya Sergi Roberto Kepada Pedri Deyong Deyong Maksain Ngeshoot Ayo lah Cepet lah Maju lah Kau Maju lah Kau Nggak ngerti Banget Sikau Maju Dembele Aduh Telat sih Lu Majunya Oke Deyong Goal 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 Cantik Sekali Frankie Deyong Dapat asis Dari Sergi Roberto Sepertinya Dua Sama Akhirnya Kita bisa Menyamakan Kedudukan Sejak Dari Tadi Diserang Di awal Dan Akhirnya Kita bisa Menguasai Pertandingan Sangat Terlihat Enjoyable Roberto Satu Asis Dan Deyong Itu Tembakannya Sudah masuk Dalam Kategori Depan Kotak Penalti Terlalu Mundur Garis Pertahanan Chelsea Jadi Ada Celah Bisa Dimanfaatkan Deyong Untungnya Shootingnya Bisa Melesat Jauh Karena Dummy Runnernya Paduka Lord Bradway Juga Kelihatan Disitu Cantik Sekali Dan Akhirnya Seri Dua Sama Harusnya Ini Sudah Mulai Menyerang Markingnya Ke Paduka Langsung Dihentikan Tidak Dimark Lagi Dan Tadi Shooting Pertama Abraham Masih Jauh Dari Kata Bagus Kita Lihat Tapi Yang Saya Salud Disini Kai Havert Bisa Langsung Ngasih Passing Ke Abraham Abraham Sempet Kontrol Sedikit Sebelum Akhirnya Ya Emang Sudah Ketutup Juga Jadinya Well Not Bad But Not Enough Position Inilah Tikita Kabar Selona Kembali Lagi 61% Banding 39% Jauh Banget Ya Roberto Aruh Langsung Ditutup Pinter banget Tadi Siapa Kante Belum Kelihatan Tajinya Oh Langsung Ditutup Itu Kai Havert Ternyata Havert Bantu Pertahanan Cukup Bagus Langsung Diganggu Kita Lihat Busket Roberto Mengejar Bola Ada Chilwell Masuk Penetrasi Sangat Bagus Chilwell Oh Ben Chilwell Tiga Duntuk Chelsea Sangat Luar Biasa Ini Luar Biasa Si Gol Dari Seorang Back Kiri Penetrasi Gagal Sergi Roberto Untuk Menutup Ruang Dari Chilwell Kita Lihat Juga Pedri Ya Mau Diharap Apa Dan Terakhir Pianik Kurang Bisa Ngepress Dan Sekali Lagi Kai Havertz Membuktikan Kecekatannya Dalam Melihat Peluang Jatuhnya Asis Tapi Chilwell Solorannya Anjay Mantap Jiwa Tiga Kali Kebobolan Ter Stegen Ada Apa Gerangan Ter Stegen Setelah Jadi Hero Di Tiga Pertandingan Sebelumnya Tapi Ter Stegen Emang Dapet Gol-goalnya Itu Bener-bener Epic Si Brad Wade Oh Brad Wade Masih Bisa Ditepis Oleh Ke Fariz Zabalaga Kita Lihat Sekali Lagi Sangat Luar Biasa Ya Masih Bisa Melepaskan Tembakan Yang Cukup Keras Paduka Pian Pianik Sergi Nodes Sergi Roberto Saya sudah Mulai Mengecilkan Suara Ayo Ayo Tersisa 15 Menit Lagi Roberto Dembele Oke Kita Lihat Roberto Martin Brad Wade Yang Dicuju Shooting Paduka Terlalu Terburu-buru Nampaknya Aduh Ya Mau Dikata Apa Lagi Harus Dibilang Chelsea Mainnya Luar Biasa Tidak Miss Miss Kalau Saya Bilang Tidak Terlalu Wah Dibanding Kita Yang Diawal-awal Kecolongan 2 Gol Jadinya Kalau Dia Menang Pun Worth It Pianik Coutinho Brad Oke Nice Sebenarnya Sini Ditik kita Kain Dari Tadi Chelsea Dembele Boom Aduh Rudiger Kante Kante Oh my god Oh 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 Boom Paduka Oh my god Masih Masih bisa digagalkan oleh Kepa Suara saya Tiba-tiba Mengecil ya Ya Ini peluang masih Tapi ya Kepa Safe yang sangat bagus Dan ternyata Gokik aja Last Minute Dua Menit Tambahan Waktu Jeng 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 Sayang Sekali Goal Jeng Membuat Saya Cukup Terdiam Ya Tapi Kita Punya Banyak Peluang Sayang Sekali Gak Bisa Dimaksimalkan Sorry To Say But Ya It It Was Good Match Of Course Dan Cukup Imbang Tapi Kita Lebih Unggul Dikit Harusnya Dan Jwell Jadi MVP Busket 4,5 Padahal Dia Bagus Cuman Dia Dari Sisi Kiri Itu Busket Punya Posisi Harusnya Oke Jadi Kita Lihat Result Paris Malah Kalah Sama Madrid Messi Dan Kawan-kawan Bagaimana Ini Tidak Ada Menangnya Sama Sekali Real Madrid Dan PSG Terpuruk Di Posisi 4 Dan 5 Sedangkan Kita Di Peringkat 2 Digusur Sama Chelsea Jelas Sangat Bermain Luar Biasa Pasukan Dari Thomas Tuhal Dan Kita Lihat Gol Ranking Top Score Martin Brad With 2 Goal Terus Ada Abraham Korea Suarez Dan Eden Hazard Asis Pedri Ya Udah Itu Aja Brad Watt Posisi 2 Oke Ya Saya Nggak Mau Lama-lama Lagi Semoga Barca 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 Tanpa Messi Bisa Main Bagus Kita Lihat Ada Potensi Mungkin Karena Saya Main Bapuk Sayang Banget Apalagi Yang Mau Dengomongin Kalau Misalnya Mau Lanjut Master Master Kalian Tinggal Komen Nanti Saya Bakal Lanjutin Mohon Maaf Jika Kalau Misalkan Video Ini Masih Ada Banyak Kekurangan Saya Berharap Pengennya Lanjut Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Kita Menonton Sampai Jumpa Kita Di Video Video Berikutnya Bye Bye Yeay